Halo Musik Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik Dan ini adalah Logitech H111, H151, H340, dan H540 Tentu saja Musik Lover sekarang pasti membutuhkan headphone untuk online Baik itu online school, online meeting, ataupun online work Logitech mengeluarkan varian untuk itu Gimana bunyinya dan speknya seperti apa? Langsung saja kita bahas Nah Musik Lover ada 4 varian Logitech yang gue terima Kita akan bahas dari yang paling kecil atau yang paling murah Yaitu H111 Untuk harganya di kisaran Rp90.000, bentuknya on ear dan close back Jenis mikrofonnya bidireksional, jadi bukan omnidireksional yang nangkap semua Tapi yang bidireksional Kalau menurut gue ini mungkin cukup bagus Apalagi kalau digunakan untuk online school, atau online meeting, atau online work Karena akan lebih jelas menangkap vokal kita saja Untuk impedensinya 32 ohm, dan sensitivitynya 100 dB Kemudian frekuensi responnya 20 Hz sampai 20 kHz Beratnya cukup ringan Beratnya cukup ringan 0,074 kg Panjang kabelnya 2,35 meter Ini yang paling panjang dari 4 varian ini Jacknya menggunakan jack lurus straight 3,5 mm Ada mic yang bisa di adjust dan ada headband juga yang bisa di adjust Untuk H151 Harganya Rp163.000, jenis mikrofonnya sama B-direksional Impedensinya 22 ohm, lebih ringan Sensitivitynya 122 dB Frekuensi responnya sama, 20 Hz sampai 20 kHz Beratnya 0,08 kg Panjang kabel 1,8 meter Menggunakan jack 3,5 Adjust mic Kemudian ada adjust headband Dan ada kontrol volume Dan untuk yang H340 Harganya Rp287.000 Jenis mikrofon B-direksional Impedensinya 22 ohm, sama Frekuensi responnya juga sama, 20 Hz sampai 20 kHz Beratnya 0,1 kg Panjang kabel 1,8 meter Kemudian ada noise cancelling mic Menggunakan USB konektor DAC Jadi bukan tipe yang jack Bukan jack audio Tapi menggunakan jack USB Jadi kemungkinan ini sudah ada DAC built-innya Adjust mic dan adjust headband Untuk H540 Harganya Rp553.000 Ini yang paling mahal, musik cover Jenis mikrofonnya B-direksional Impedensi outputnya 20 ohm Sensitivitynya 115 dB Kemudian frekuensi respon, 20 Hz sampai 20 kHz Beratnya 0,12 kg Panjang kabel 1,8 meter Menggunakan noise cancelling mic Ada USB konektor Dan kemudian juga ada DAC-nya Adjust mic, adjust headband Ada control volume-nya Dan katanya ini sudah ada high definition audio-nya Nah sekarang kita masuk saja ke build, quality, dan desainnya Untuk H111, musik lover Menurut gue ini yang paling tipis diantara semuanya Harganya juga yang paling murah Jadi sejalan Menurut gue yang paling signifikan untuk harga itu biasanya build quality sama fiturnya Dan sesuai dengan harganya Untuk yang H111 ini memang kelihatan yang paling tipis Kemudian patch-nya, patch-nya sudah menggunakan busa Tapi busanya juga agak tipis Kemudian bagian patch-nya itu berbentuk lengkung Kabelnya juga kerasa agak tipis Tapi lebih tebal sedikit dibanding kabel-kabel headphone yang biasa Ini agak lumayan lah Nah yang gue suka itu di bagian mikrofonnya Mikrofonnya ini terbuat dari bahan logam Dan kita bisa tekuk musik lover Jadi cukup mudah untuk pengaturannya Dan agak panjang Dibandingkan dengan seri yang lainnya Nah untuk H151 Build quality-nya ini kerasa lebih baik Ya lebih tebal Kabelnya juga kerasa lebih tebal Kemudian patch-nya juga lebih tebal Cuman bentuk patch-nya itu Berbentuk agak kayak kotak gitu ya Untuk mic-nya Ini bisa diputer di 180 derajat Sama seperti yang sebelumnya Yang 111 juga bisa diputer di 180 derajat Cuman memang mic-nya agak lebih pendek Dibanding yang 111 Ya 151 ini agak lebih pendek Untuk pengaturan volumenya Ada di kabelnya Nah ini yang membedakan dibanding 111 Jadi 111 itu tidak ada pengaturan volumenya Ini ada pengaturan volume dan ada mute-nya Untuk H340 H340 memang naik lagi Karena harganya juga lebih tinggi Jadi kerasa build quality-nya lebih solid Lebih tebal Untuk kabelnya kerasa hampir sama Mungkin sedikit aja lebih tebal dibanding 151 Untuk yang 340 ini Tidak menggunakan jack audio Tapi menggunakan USB Jadi kemungkinan ini ada DAC built-in yang dibawa di dalamnya Untuk patch-nya juga kerasa lebih tebal Dibanding 2 seri sebelumnya Housing-nya yang ini berbentuk lonjong Mic-nya pendek Terbuat dari bahan plastik Dan sangat mudah untuk disembunyikan Jadi bisa nggak kelihatan gitu Nah sekarang yang H540 H540 sesuai harganya memang yang paling mahal Dan build quality-nya memang yang paling beda music lover Jack-nya udah nggak pakai jack tapi pakai USB Kemudian di patch-nya Kalau yang 3 pertama itu menggunakan patch dengan bahan busa Kalau yang H540 ini bahannya sudah menggunakan bahan leather Atau mungkin synthetic leather Dan tentu saja lebih tebal Dan lebih solid lah kelihatan semuanya Untuk mic-nya masih agak mirip sih sebenarnya sama yang lain Agak pendek dan terbuat dari bahan plastik Mic kalau gue pribadi sih yang paling gue suka itu malah yang paling murah Yang di satu-satu-satu Karena bahannya itu dari kayak logam gitu Yang bisa kita tekuk-tekuk dan agak panjang Jadi lebih enak untuk kita ngantor di mulut gitu Untuk controlling volumenya ada di housing-nya Di bagian housing-nya dan ada juga untuk mute-nya Ini yang membedakan dibanding seri yang lainnya Nah sekarang kita masuk ke fitting-nya Nah masuk lover, overall ini semua bentuknya on-ear Kalau on-ear itu berarti tidak nutupin kuping kita seluruhnya Kalau over-ear itu nutupin kuping kita seluruhnya Tapi kalau on-ear cuma kayak nempel aja di kuping Dan ini closed back Jadi buat gue sih overall semuanya nyaman Dan semuanya ini cenderung agak ringan Apalagi yang di satu-satu-satu itu ringan banget Yang mungkin membedakan itu cuma di 540 Karena dia lebih tebal, lebih gede dan bahannya berbeda Itu isolation dan sealing-nya itu lebih baik dibanding yang lain Kalau yang di 111, 151 dan 340 Itu kerasa masih agak sedikit kurang bagus seal-nya Jadi kayaknya masih kerasa bocor Nah untuk di 540 ini terasa lebih bagus sealing dan isolation-nya Overall buat gue ya nyaman semuanya, tidak ada problem Buat music lover nanti yang akan pakai buat mungkin sekolah Untuk meeting, untuk kerja Kayaknya sih gue rasa ini oke lah Kita bisa pakai cukup lama Nah sekarang kita masuk ke mic-nya Untuk bagian ini termasuk penting Karena kita menggunakan headset ini untuk keperluan Zoom meeting mungkin, sekolah mungkin, kerja mungkin Jadi kita perlu mic yang cukup bagus Nah untuk kualitas mic-nya music lover bisa dengarkan Yang ini adalah suara dari mic H111 Ini adalah rekaman mic dari headphone Logitech H111 Logitech H111 Suaranya bisa music lover dengarkan Ini termasuk yang clear, jelas, power-nya gede Tebal dan cenderung natural Nah sekarang ini bunyi yang H151 Ini adalah rekaman mic dari headphone Logitech H151 Buat gue ini yang clarity-nya bagus Tapi sayang sekali power-nya buat gue di satu-satu-satu kerasa lebih besar Dan untuk H151 ini Arah suaranya cenderung agak digital Digital maksudnya gimana? Jadi agak cenderung, apa ya Agak bright sedikit Dan clarity-nya agak sedikit kerasa di boost Jadi kedengeran lebih digital Dibanding yang satu-satu-satu yang lebih natural dan kerasa lebih analog Nah yang selanjutnya adalah H340 Ini adalah rekaman mic dari headphone Logitech H340 Logitech H340 Untuk mic-nya gue termasuk cukup suka yang H340 ini Suaranya jelas, clear, power-nya juga cukup bagus Dan cukup natural bunyinya Ya agak cenderung mirip dengan H111 Tapi sedikit kerasa noise-nya Sekarang untuk mic H540 Ini adalah rekaman mic dari headphone Logitech H540 Logitech H540 Nah untuk H540 suaranya cukup jelas Cukup clear, power-nya bagus Tapi buat gue kerasa agak kurang natural bunyinya Dan cenderung agak sedikit apa ya Kayak robotik gitu suaranya Jadi buat gue kurang natural aja Nah sekarang kita masuk ke sound quality dari headphone-nya Gue cepat aja karena ini ada 4 Jadi gue akan review secara umum aja Gak akan detail Untuk H111 Ini cenderung yang paling balance menurut gue Jadi tidak ada yang menonjol Bass-nya juga cukup Mid-nya juga cukup aja Treble-nya juga cukup aja Jadi tidak ada yang Yang terlalu gimana-gimana gitu Gak ada Jadi aman-aman aja Cukup balance lah menurut gue Power-nya juga cukup bagus Dan teknis suaranya termasuk oke lah Untuk kelasnya sekitar Rp90.000 kan harganya Detailnya bagus Claritinnya juga cukup oke Nah untuk H151 Untuk H151 gue rasakan Power-nya itu yang lebih gede dibanding H111 Kemudian bass-nya kerasa lebih berbody Mid-nya juga kerasa lebih maju Jadi lebih forward gitu Jadi kita kerasa vocal lebih jelas Di H151 ini Treble-nya juga cukup extend Dan efeknya jadi lebih open dan airy Nah untuk teknis suaranya Tentu saja lebih baik dibanding H111 Ya H151 punya clarity yang jauh lebih baik Dan detail yang lebih baik Dibanding H111 Nah sekarang H340 Logitech H340 ini untuk suaranya Menurut gue ini yang fun Bass-nya yang paling gede Tapi gak terlalu bumi Dan gak ganggu ke mid-nya Jadi presentasinya ini bagus Mid-nya agak senderung mundur Tapi tetap clear Tetap jernih dan tetap bersih Untuk treble-nya Kerasa cukup open Cukup airy Jadi cukup extend Treble-nya Jadi gue cukup suka untuk tuning suara Di H340 ini Nah untuk teknis suaranya Di H340 ini yang gue rasakan Lebih baik memang dibanding H151 Ya terutama di detail clarity Dan yang paling kerasa itu di H340 Yang di H340 ini terasa lebih luas Lebih lega gitu Lebih open lah Tapi sayang sekali Untuk power Gue ngerasa di H151 itu lebih kuat Atau lebih besar dibanding H340 Sekarang ke H540 H540 sebenarnya masih agak searah dengan H340 Tapi buat gue mid-nya agak lebih maju Jadi mungkin bukan V-shape tapi U-shape Nah yang sedikit membedakan juga itu di bagian bass-nya Bass-nya di H540 itu cenderung lebih tight Jadi lebih cepat dan gak terlalu gede dibanding H340 Untuk mid-nya juga kerasa lebih maju Jadi lebih present Untuk dengerin vokal juga lebih jelas High-nya treble-nya kurang lebih mirip sama H340 Nah untuk teknisnya Nah ini agak unik menurut gue Harusnya gue berharap H540 ini punya teknis yang lebih jauh dibanding yang H340 Tapi ternyata untuk detail clarity-nya Menurut gue H340 kerasa lebih baik Ya juga untuk 3D imaging-nya juga kerasa sedikit lebih baik di H340 Kesimpulannya music lover Tiga varian dari Logitech ini punya kelebihannya masing-masing Dan memang sangat cocok dipakai untuk music lover yang Mungkin work from home Mungkin ada masih sekolah online Atau mungkin meeting-meeting online Sepertinya ini sangat bisa dipertimbangkan Yang paling gue notice adalah Bahwa harganya kalau semakin mahal Build-nya akan semakin lebih baik Itu yang pertama Jadi build yang paling bagus pasti di H540 Kemudian fitur Semakin mahal Semakin banyak fiturnya Dan memang fitur yang terbanyak itu di H540 Tapi untuk yang lainnya Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan Misalnya Gue paling suka dengerin mic di Yang paling murah malahan di Satu-satu-satu Karena menurut gue itu mic-nya yang paling jelas Paling detail Paling natural H340 gue juga cukup suka untuk mic-nya Nah untuk suara Gue suka tuning dan teknisnya itu di H340 Tapi untuk power Itu paling bagus di H151 Jadi masing-masing memang punya kelebihan Itu mesti dipilih dan ditentukan oleh Apa kebutuhan music lover masing-masing Jadi pilih yang sesuai dengan kebutuhannya Bagusnya Kalau memungkinkan Music lover mesti coba sendiri sih Mesti audisi Tapi kalau gak memungkinkan Ya Berharap dari review aja mungkin Yang gue jelaskan ini bisa sedikit membantu music lover Untuk membayangkan suara atau fitur-fiturnya Anyway Itu aja dari gue hari ini Kalau music lover suka dengan channel ini Like, comment, share, subscribe Dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya Oke Sampai ketemu lagi Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax